Intro Assalamualaikum semuanya Terima kasih sudah klik video ini Kali ini aku akan membahas alur cerita mood of the day Yang dirilis pada tahun 2016 Bagaimana jadinya Jika dua orang asing saling bertemu di sebuah kereta Dengan tujuan yang sama dan menghabiskan waktu selama 24 jam Di kota Busan Seojung awalnya merasa jengah Karena pria bernama Jaehyun yang baru dia temui itu Terus menerus menggodanya selama perjalanan di kereta Jaehyun pun sepertinya sudah kepincut dengan sosok Seojung Sejak pandangan pertama Hingga tanpa basa-basi dia langsung mengajak wanita itu untuk tidur bersama Apakah Seojung akan luluh dengan godan Jaehyun? Tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke alur ceritanya Seojung adalah kepala tim dari sebuah perusahaan kosmetik Pagi-pagi moodnya sudah dibuat rusak Karena kepalanya diserang bola basket yang entah datang dari mana Setibanya di kantor Moodnya malah semakin parah Saat tahu pebasket Kang Jinchul yang merupakan brand ambasador produk kecantikannya Dikabarkan menghilang Dan hari itu Seojung mendapat tugas untuk pergi ke Busan Demi menghadiri acara presentasi produk kecantikannya Di satu sisi ada Jaehyun Playboy super ganteng incaran banyak wanita Dulunya Jaehyun adalah atlet basket profesional Tapi kini dia telah pensiun dan bekerja di sebuah perusahaan olahraga Hari itu Jaehyun dan senior Kang pun juga akan pergi ke Busan Untuk menemui Kang Jinchul Maka bertemulah Jaehyun dan Seojung di sebuah kereta KTX menuju Busan Melihat Seojung hanya diam saja sambil menatap keluar jendela Jaehyun akhirnya menawarkan sepotong sandwich padanya Awalnya Seojung menolak Tapi karena Jaehyun agak memaksa Sandwich pun dia terima Lucunya di saat sedang berusaha jaim Seojung tersedak dan terbatuk-batuk Pada saat itu juga Jaehyun langsung memanggil pelayan kereta yang lewat untuk membeli minuman Di saat sedang memilih minuman Tiba-tiba masuk panggilan telepon dari pacarnya Seojung sontak berdiri Tapi tidak sengaja dia malah menabrak si pelayan kereta Hingga Seojung terjatuh tepat di pangkuan Jaehyun Singkat cerita saat kereta sedang transit di stasiun Jaehyun pun turun Dan pergi ke minimarket untuk membelikan susu pisang buat Seojung Melihat perhatian Jaehyun yang terlalu berlebihan Sontak membuat Seojung berfikiran aneh-aneh Seojung pun langsung memberitahu Jaehyun Bahwa dia sudah punya pacar Tapi Jaehyun berkata Bahwa dia menyukai Seojung Sejak wanita itu jatuh di pangkuannya Dan jika Seojung mengizinkan Jaehyun ingin tidur bersama dengannya malam nanti Mendengarnya sontak membuat Seojung terkejut sekaligus ilfil Merasa gak aman duduk bersama cowok playboy seperti Jaehyun Seojung memutuskan untuk pindah tempat duduk Tapi sayangnya semua kursi di kereta itu sudah ada yang punya Terlebih saat dia diapit oleh gangster bertubuh besar Mau tak mau, Seojung pun kembali duduk di sebelah Jaehyun Kali ini Seojung mencoba memohon pada Jaehyun Untuk tidak mengajaknya bicara apapun Hingga mereka sampai di Busan Jaehyun pun setuju dan mengajak Seojung taruhan Siapa yang pertama kali mengajak bicara Harus traktir makanan Di saat kereta sedang berhenti karena kerusakan mesin Pada saat itulah Seojung tidak sengaja mendengar Jaehyun Sedang membicarakan Kang Jinchul di telepon Gak peduli dia harus mentraktir Jaehyun Seojung akhirnya membuka percakapan lebih dulu dengan pria itu Jaehyun dengan senantiasa berbagi informasi tentang Kang Jinchul Dia pun mengajak Seojung untuk turun dari kereta yang rusak itu Dan mencari kendaraan lain Lucunya Jaehyun lupa bahwa senior Kang masih tertinggal di dalam toilet kereta Singkat cerita Keduanya akhirnya melanjutkan perjalanan ke rumah Kang Jinchul dengan mobil pinjaman Di dalam mobil itulah untuk pertama kalinya mereka berkenalan Jaehyun pun lagi-lagi mengeluarkan jurus mautnya untuk menggoda Seojung Dia berkata bahwa Seojung harus menghabiskan waktu bersama dengannya setelah usai bertemu Kang Jinchul Singkat cerita tibalah keduanya di rumah Kang Jinchul yang sedang menyelenggarakan upacara pemakaman kakeknya Sayangnya Jinchul tidak ada di sana Usai dari rumah Jinchul, Jaehyun mencoba mengajak Seojung untuk makan di restoran seafood milik bibinya di pantai Hendayi Tapi wanita itu berkata harus segera kembali ke Seoul demi urusan pekerjaan Melihat Seojung terlalu bersemangat kerja seperti itu, Jaehyun jadi penasaran Apa wanita itu punya waktu untuk berkencan dengan pacarnya Jaehyun tampak terkejut saat tahu bahwa Seojung sudah berpacaran selama 10 tahun Dan hubungannya masih tampak baik-baik saja Walaupun dia terlalu sibuk dengan pekerjaannya Beda prinsip dengan Seojung Jika itu Jaehyun, dia pasti sudah mengambil keputusan untuk menikah Daripada harus berpacaran selama itu Lalu pertanyaan yang Jaehyun berikan semakin menjadi-jadi Dia penasaran, apakah Seojung pernah melakukan hal itu dengan pacarnya Ternyata Seojung belum pernah melakukannya Wanita itu punya prinsip bahwa dia akan melakukannya dengan satu pria saja Dan orang itu adalah suaminya kelak Karena melakukan hal itu harus bersama dengan orang yang dia cintai Bukan dengan sembarang orang Singkat cerita, berpisahlah keduanya di suatu tempat Tidak menyerah Jaehyun berkata Jika suatu saat Seojung sudah berubah pikiran dan mau tidur bersamanya Dia bisa kapan saja dihubungi Ketika Seojung hendak melakukan presentasi produknya Dia tampak terkejut Saat sadar tas laptopnya tertinggal di mobil yang dibawa Jaehyun Pada akhirnya hanya dengan berbekal makalah biasa Seojung pun melakukan presentasinya Tapi tiba-tiba saja layar proyektor menyala Dan menampilkan materi presentasi Seojung Ternyata Jaehyun yang melakukannya Setelah dia sadar laptop milik Seojung ketinggalan Di satu sisi Senior Kang yang sedang menunggu jemputan Jaehyun Malah terprosok ke dalam lubang galian Setelah dia berhasil keluar dari lubang itu Kesialan lain terjadi Saat dia meletakkan jas dan tasnya di atas mobil bak Yang tiba-tiba pergi Dengan kesal Senior Kang menceritakan semua kesialannya pada Jaehyun Sementara itu Usai presentasi Seojung pun pergi makan ke restoran seafood milik bibinya Jaehyun Dia tampak terkejut Saat melihat Jaehyun tiba-tiba muncul bersama Senior Kang Jaehyun yang menyadari keberadaan Seojung di tempat itu pun menduga Bahwa Seojung sudah berubah pikiran Dan mau menerima ajakannya untuk tidur bersama Mendengar cerita bahwa Jaehyun sering mengajak wanita ke restoran itu Sontak membuat Seojung merasa dipermainkan Selesai makan Bibi Jaehyun menolak pembayaran dari Seojung Karena mengira dia adalah pacar keponakannya Ketika di luar restoran Seojung pun protes Karena Jaehyun seenak jidat mengakuinya sebagai pacarnya Seojung juga kesal dengan sifat Jaehyun yang sering mempermainkan wanita Dia pun menyumpahi pria itu agar terkena karma Saat Seojung akan naik taksi untuk kembali ke stasiun Tiba-tiba sepupu Jaehyun berteriak Bahwa Kang Jinchul telah ditemukan Maka Jaehyun dan Seojung pun segera pergi untuk mencari Jinchul Meninggalkan senior Kang yang berlari mengejar mobil mereka Tapi sesampainya di lapangan basket Jaehyun hanya bertemu dengan si pelatih saja Si pelatih berkata Kang Jinchul menyukai basket hanya sebagai hobi Jinchul gak pernah berambisi untuk menjadi bagian tim NBA di Amerika Seperti yang diinginkan perusahaan Jaehyun Jaehyun pun hanya terdiam dan segera pergi dari sana Tak lama kemudian muncul senior Kang yang berlari untuk mencari Jaehyun Tapi karena Jaehyun sudah pergi Maka dia pun segera naik taksi untuk mengejar mobil temannya itu Sialnya senior Kang malah diturunkan di tengah jalan Karena dia gak punya uang untuk membayar Senior Kang pun sadar bahwa ponselnya tertinggal di dalam taksi yang sudah pergi Benar-benar hari yang sial buat orang ini Sementara itu di dalam mobil Seojung bertanya tentang bola basket yang dibawa Jaehyun Jaehyun menjelaskan bahwa itu adalah bola yang dia berikan pada Kang Jinchul Saat pertama kali bermain basket Tapi beberapa hari yang lalu Entah mengapa Jinchul mengembalikan bola tersebut padanya Jaehyun bertekad akan tetap mengirim Kang Jinchul ke Amerika Demi kesuksesannya Lalu mereka berdua pun melanjutkan perjalanan ke tempat favorit Jinchul Yaitu ke sebuah kuil di daerah perbukitan Tapi sesampainya di tempat itu Jinchul juga tidak ada di sana Karena sudah terlanjur datang ke tempat itu Jaehyun pun mengajak Seojung untuk naik ke tempat tertinggi Seojung tampak terpesona Saat melihat pemandangan di hadapannya Tiba-tiba muncul seorang wanita yang mengaku sebagai mantan pacarnya Jaehyun Seojung pun tertawa mengejek Saat melihat Jaehyun tidak mengingat mantan pacarnya itu Setelah menuruni kuil Mereka tiba di kolam tempat orang melemparkan koin Jaehyun berkata Sebagai mantan pemain basket Dia sangat handal melempar koin tepat ke wadah yang berada di tengah kolam Dan benar saja Dengan bangga Jaehyun berhasil memamerkan kemampuannya itu Ketika berdoa bersama Diam-diam Seojung memperhatikan Jaehyun yang berdoa dengan serius Tak lama kemudian mereka berlari ke sebuah pendopo Karena hujan mulai turun Tiba-tiba Jaehyun memberikan jazznya Agar Seojung tidak kedinginan Selain itu Dia juga memijat kaki Seojung yang terkilir Karena terlalu lama memakai sepatu hak tinggi Seojung pun tertegun Melihat betapa perhatian dan lembutnya sikap Jaehyun Maka saat hari mulai gelap Seojung memutuskan setuju untuk bermalam dengan Jaehyun Setibanya di kamar hotel Jaehyun bertanya Kenapa Seojung setuju untuk tidur dengannya malam itu Seojung pun menjawab Meskipun Jaehyun seorang playboy Tapi setelah melihat betapa lembutnya pria itu seharian ini Dia merasa bahwa Jaehyun adalah seorang pria baik Itu sebabnya Seojung akhirnya setuju untuk tidur dengan Jaehyun Tapi setelah mendengar jawaban tersebut Jaehyun malah membatalkan rencana mereka untuk tidur bersama Seojung pun merasa tersinggung Dan segera pergi dari hotel itu Di luar hotel Seojung melampiaskan kekesalannya kepada Jaehyun Kenapa sekarang kondisinya menjadi terbalik Malah Seojung yang terlihat sangat ingin tidur dengan Jaehyun Jaehyun akhirnya menjelaskan Bahwa Seojung berbeda dari para wanita yang pernah dia temui Dia ingin terus bersama dengan Seojung Dan bukan menidurinya Lalu pergi begitu saja Setelah itu Jaehyun mengajak Seojung ke sebuah stadion basket Di salah satu tembok Seojung melihat ada foto Jaehyun Saat dulu masih aktif bermain basket Setelah penjaga stadion pergi Mereka menyalakan lampu Dan minum bir bersama di tengah lapangan Lalu Seojung mulai berkelu kesah dan jujur Soal hubungan asmaranya Dia merasa sangat tidak adil Karena cinta pertamanya akan menikah dengan sahabatnya sendiri Lalu pacarnya yang sudah dia kencani selama 10 tahun ini Juga akan meninggalkannya untuk menikahi wanita lain Tidak ingin melihat Seojung bersedih Jaehyun pun mengajaknya bermain basket Karena masih setengah mabuk Seojung gagal memasukkan bola basket tersebut Tapi di percobaan berikutnya Setelah Seojung mengucapkan permintaan dalam hati Tanpa disangka dia berhasil Memasukkan bola basket ke dalam ring Saat mereka berdua jatuh di atas matras Jaehyun kembali berniat mencium Seojung Sialnya si penjaga stadion kembali datang Membuat mereka harus bersembunyi di ruang gym Disanalah mereka kembali berciuman Dan menghabiskan malam bersama Singkat cerita keesokan harinya Jaehyun mengantarkan Seojung ke stasiun kereta Untuk kembali ke Seoul Seojung terlihat kecewa Karena Jaehyun tidak berusaha mencegahnya pergi Di dalam kereta dia pun menangis Saat akan pergi dari stasiun Jaehyun tiba-tiba melihat Kang Jinchul Sedang berdiri menunggunya Ternyata Jinchul berencana menunda Kepergiannya ke Amerika beberapa tahun lagi Demi kekasihnya Jaehyun yang mendengarnya sontak marah Baginya sangat tidak masuk akal Mengorbankan impian hanya karena seorang wanita Malam harinya Seojung duduk seorang diri di kantor Dia lalu menelpon sang pacar Untuk mengajaknya bertemu di taman Setelah bertemu tak disangka Seojung meminta putus dari pria Yang telah dikencaninya selama 10 tahun itu Seojung merasa Bahwa sudah tidak ada perasaan cinta lagi Di antara mereka Bahkan saat ini mereka berdua Tidak menangis ketika putus Di sisi lain Jaehyun sedang menemui atasannya Untuk membatalkan niatnya Mengirim Jinchul ke Amerika Dan hal itu tentu saja Membuat si bos sangat marah Jaehyun pun memutuskan Untuk resign dari perusahaan tersebut Sesampainya di apartemen Ada Kang Jinchul yang datang Untuk berterima kasih Meskipun tidak jadi pergi ke Amerika Jinchul akan tetap melanjutkan mimpinya Sebagai atlet basket di Korea Dan dia butuh Jaehyun Untuk membimbing dan mendukungnya Maka mereka berdua pun menandatangani Sebuah perjanjian bisnis Tidak lupa Jaehyun meminta tanda tangan Jinchul Untuk diberikan kepada Seojung Keesokan harinya Jaehyun berniat menemui Seojung di kantornya Tapi karena Seojung gak ada Maka dia pun menitipkan map coklat di resepsionis Dan juga menuliskan sebuah catatan di kertas Ketika Jaehyun masuk ke sebuah kafe Tidak sengaja dia melihat Seojung sedang mengobrol dengan temannya Maka dia pun duduk di belakang Seojung Agar bisa mendengarkan pembicaraan mereka Seojung berkata Bahwa dia telah memutuskan pria yang sudah dikencaninya selama 10 tahun Lalu Seojung juga menceritakan soal Jaehyun Meskipun dia menyukai Jaehyun Tapi dia tidak akan menghubunginya lagi Baginya Jaehyun hanyalah teman tidur satu malam Dan malam kemarin Tidak meninggalkan kesan apapun untuknya Tanpa Seojung tahu Jaehyun terdiam mendengar semua omongannya Ketika akan kembali ke kantor Tiba-tiba Seojung melihat Jaehyun Sedang menunggunya di pinggir jalan Tanpa basa-basi Jaehyun kembali mengajak Seojung untuk tidur bersama Mendengarnya Seojung pun marah Merasa Jaehyun hanya menganggapnya sebagai teman tidur saja Tapi Jaehyun berkata Bahwa Seojung lah yang dengan seenaknya mencap jelek dirinya Padahal mereka baru bertemu kemarin Jaehyun menambahkan Bahwa sebaiknya mereka tidak pernah bertemu lagi Lalu pergi meninggalkan Seojung Setibanya di kantor Seojung mendapatkan titipan map dari Jaehyun Si asisten berkata Bahwa Kang Jinjul sudah setuju Untuk bekerja sama dengan perusahaan mereka Map coklat itu juga berisi perjanjian kerjasama dari Jaehyun dan juga Jinjul Di tempat lain Jaehyun sedang minum berdua dengan senior Kang Dia sangat galau Karena hubungannya dengan Seojung sudah rusak Ternyata Jaehyun benar-benar menyukai Seojung Dan tidak pernah berniat untuk mempermainkannya Seojung pun sama galaunya dengan Jaehyun Di taman Sambil setengah mabuk Seojung berkata Bahwa dia sangat menyukai Jaehyun Tapi terpaksa menjauhi pria itu Karena takut hubungan mereka akan berakhir menyakitkan Singkat cerita di musim dingin Seorang resepsionis kantor memberitahu Seojung Bahwa pria yang pernah menitipkan map coklat untuknya Juga meninggalkan sebuah catatan kecil Seojung yang baru tahu akan hal itu Sontak mengecek kembali map tersebut Benar saja Ada kertas kecil yang terselip di dasar map Isi pesan tersebut adalah Jaehyun ingin menghabiskan hari-harinya bersama dengan Seojung Setelah membacanya Seojung langsung berlari mencari Jaehyun ke stadion basket Setelah diberitahu bahwa Jaehyun akan pergi keluar kota Seojung langsung berlari ke stasiun kereta Untuk mengejar pria itu Tapi terlambat Kereta tersebut baru saja berangkat Tadi sangka Seojung tiba-tiba melihat Jaehyun sedang berjalan keluar lift di hadapannya Seojung akhirnya menjelaskan Bahwa semua yang dia katakan di cafe itu adalah bohong Setelah saling mengatakan perasaan yang sebenarnya Mereka pun berciuman By the way Di awal cerita ketika Seojung terjatuh akibat lemparan bola basket Ternyata Jaehyun lah yang melemparkan bola tersebut Karena malu jatuh di depan umum Seojung pun berlari meninggalkan Jaehyun Yang sebenarnya ingin meminta maaf Di akhir cerita Senior Kang yang selalu sial sepanjang film ini Saat itu sedang duduk di sebelah asistennya Seojung di kereta Dia pun mencoba peruntungannya Untuk meniru caranya Jaehyun Yaitu mengajak wanita tersebut untuk tidur bersama Tapi lucunya Senior Kang malah kena tamper berkali-kali Dan cerita pun berakhir dengan happy ending Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati